Intro Assalamualaikum semuanya Kali ini kami berada di Masjid Sulaimania Istanbul Dan akan mengajak teman-teman untuk melihat bagian lain dari area Masjid Sulaimania ini Taukah teman-teman bahwa arsitek andalan otoman yaitu Mimar Sinan juga dimakamkan di kompleks Masjid Sulaimania ini Dimana Masjid Sulaimania ini merupakan salah satu dari mahakarya sang arsitek Teman-teman di depan kita inilah makam dari Mimar Sinan Makam Sinan didesain sendiri oleh almarhum sebelum wafat Walaupun Sinan membangun sekitar 300 proyek yang luar biasa sepanjang karirnya Namun makamnya didesain dengan sangat sederhana dan terletak di sudut tembok Masjid Sulaimania Dan letak dari makam Mimar Sinan teman-teman ini adalah di samping dari Masjid Sulaimania yang agung Yang juga didesain oleh Mimar Sinan Nah ini di samping hanya saja untuk saat ini masih dalam tahap restorasi Jadi untuk akses ke makam itu masih ditutup Dan teman-teman inilah makam dari arsitek andalan otoman Mimar Sinan Hanya saja kami tidak bisa masuk ke dalam karena memang masih tertutup Karena masih dalam proses restorasi Mimar Sinan hidup selama sekitar 100 tahun Yaitu lahir pada tahun 1488 Dan wafat pada tahun 1588 Ya teman-teman ini adalah Mimar Sinan atau arsitek dari Otoman arsitek kenamaan otoman atau andalan otoman Mimar Sinan Makam ya dan di depannya persis ini ada cesme atau pancuran air Yang didesain sendiri teman-teman Jadi baik makam maupun cesme atau saluran airnya Didesain sendiri oleh Mimar Sinan sebelum almarhum wafat Dan ini bentuknya berapa gonal ini Hexagonal atau oktagonal Delapan putaran mungkin ya ini kalau kita lihat Dan ini disini ada tiga pancuran atau dua Ada tiga pancuran teman-teman Entah di belakang sana Dan disini ini didesain seperti bak bawahnya Ini adalah untuk tempat minum untuk hewan jalanan Dan diatasnya ini bisa dipakai untuk orang-orang yang membutuhkan Assalamualaikum selamat siang semuanya Saat ini saya berada di Museum Hilei Sherif dan juga Museum Tasbih di Istanbul Dimana museum ini dulunya merupakan madrasah dari kompleks Masjid Sulemaniyeh Dan posisi atau letak dari madrasah ini berada di pinggir dari Golden World atau Teluk Tanduk Emas Dan saat ini dialifungsikan menjadi museum Hilei Sherif dan juga Museum Tasbih Hilei Sherif sendiri merupakan istilah dari kaligrafi Ya teman-teman inilah Museum Hilei Sherif dan Museum Tasbih Yang tempat ini dulunya merupakan madrasah yang kemudian direstorasi ulang Dan alifungsi menjadi museum dan diresmikan oleh Presiden Recep Tayyip Erdoğan Ya ini adalah bagian dari museum ini teman-teman yang sepertinya dulunya ini merupakan madrasah Pada zaman Sultan Sulaiman yang letaknya itu persis di samping dari Golden Horn Dan saat ini menjadi museum Tasbih Dan inilah beberapa koleksi kaligrafi di museum ini Teman-teman museum ini dulunya adalah madrasah yang didirikan pada tahun 1591 Yang kemudian alifungsi menjadi museum hiliai dan tasbih Dan di sini diklaim menyimpan sekitar 75 kaligrafi dan 500 jenis tasbih Dan di sini juga dipajang banyak sekali kaligrafi teman-teman Yang semuanya adalah handmade ya Atau dengan tangan Dan ini nama kaligrafernya atau yang membuatnya ini ada di bagian bawah di sini Nah ini dia Dan ini juga besar sekali ukurannya Dan berbagai jenis tasbih Dan ini salah satunya adalah yang sangat besar yang saya lihat teman-teman Selamat menikmati Ini adalah tasbih-tasbih pada zaman otoman Dan kita bisa lihat jenis batu yang dipakai Ini berwarna kuning Kuningnya kuning agak tua Tapi hasilnya menjadi kuning muda Tapi ada bagian-bagian yang memang Kuning tua Dan ini materialnya berbeda Teman-teman Dan kelihatan sangat bagus ya Batunya berbeda ini Mengkilat dan masih diukir dengan ukiran yang atau lukisan Masih diperilukisan atau ornamen Kita lihat sebelah sini Kalau yang ini agak ponus dan kecil-kecil Tapi materialnya sama Dan ini yang spektakuler menurut saya teman-teman Ini tasbihnya ukurnya sangat besar Dan di setiap bola tasbihnya ini digambar lukisan dari para sultan otoman Ini luar biasa Dengan sangat jelasnya Teman-teman bisa melihat ya Tapi disini tidak ada keterangan teman-teman Kapan tepatnya ini dibuat ya Pada tahun berapa Dan materialnya apa Apakah dari kulit Dari gigi Dari taring Gajah atau bukan Karena memang Yang di sebelah sini nih teman-teman Ini adalah dari gading Dari gading gajah Apakah yang berada di ruangan ini masih sama dibuat dari material gading gajah atau bukan Karena yang disertai keterangan di ruangan ini hanya bagian ini Dipikin dari taring gajah Nah saya kurang paham apakah yang disini Yang diukir dengan lukisan para sultan juga termasuk dibuat dari taring gajah Dan di ujung dari bangunan museum ini Atau bangunan madrasah lama di era Sultan Sulaiman Yang saat ini menjadi museum Ini terdapat kaligrafi yang sangat besar Teman-teman Terima kasih telah menonton Teman-teman museum ini dulunya adalah sebuah madrasah Di madrasah ini terdapat sekitar 15 ruangan kelas dan satu aula besar Ya dan ini teman-teman ada ruangan yang sangat kecil dan juga berjendela dan juga ada pintu kecilnya juga Dan ruangan ini dikhususkan untuk yang tirakat kemungkinan ya Dalam bahasa Indonesia kita mengenal kata tirakat atau menyepi ya Yaitu mengasingkan diri mungkin selama 40 hari Tanpa keluar ruangan untuk mengususkan diri beribadah atau berzikir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!